Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan sharing tutorial mengenai cara pinjam saldo dana di aplikasi Lazada teman-teman Oke biar gak lama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke tutorialnya Oke teman-teman semua, jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi dana Nah selanjutnya setelah masuk di aplikasi dana, jadi disini langkah yang perlu kalian lakukan adalah kita masuk terlebih dahulu ke bagian menu isi saldo Nah selanjutnya disini kita akan diarahkan ke halaman top up di aplikasi dana Nah nanti disini yang perlu kalian lakukan adalah kita pilih pada bagian bank transfer, nah disini kita see more banks Kemudian selanjutnya disini teman-teman pilih saja permata bank, nah disini kita pilih Nah nanti disini kita akan langsung diarahkan ke halaman permata akun number dimana disini setelah masuk Nah selanjutnya disini kita akan diarahkan ke halaman rekening permata di aplikasi dana kita Nah untuk nomor rekeningnya adalah yang ada di bawah permata akun number ini Nah selanjutnya disini silahkan kalian copy terlebih dahulu untuk akun number permatanya Kemudian selanjutnya setelah di copy teman-teman bisa keluar dari aplikasi dana Lalu selanjutnya disini kita lanjut masuk ke aplikasi Lazada Nah selanjutnya setelah masuk di aplikasi Lazada silahkan kalian langsung saja masuk ke bagian dana Lazada Credit Dengan cara kita klik pada bagian icon dompet di pojok kanan atas Maka nanti disini kita biasanya akan langsung diarahkan ke halaman Lazada Credit Dimana disini teman-teman langsung saja masuk ke bagian menu last bond Nah disini kita klik pada bagian menu last bond Nah bagi kalian yang belum mengaktifkan ataupun belum muncul fitur last bondnya Kalian bisa tonton videonya di link deskripsi video ini Nah selanjutnya disini setelah masuk di bagian menu last bond Teman-teman tinggal klik pada bagian tombol tarik kredit Nah selanjutnya disini kita akan langsung diarahkan ke halaman penarikan last bond Dimana disini teman-teman bisa sesuaikan jumlah pinjamannya Nah disini kalian misalkan ingin pinjam saldo dana senilai 2 juta Berarti disini kita edit saja menjadi angka 2 Lalu selanjutnya disini di bagian akhirnya kalian biarkan saja Lalu kita klik pada bagian tombol konfirmasi Nah nantinya setelah jumlah pinjamannya sudah kita sesuaikan Yang ingin kita carikan ke dana Di bagian bawah disini ada rencana cicilannya Nah untuk rencana cicilan teman-teman bisa pilih mulai dari 3 bulan dan juga 6 bulan Nah untuk contoh disini saya pilih 6 bulan Lalu selanjutnya di bagian bawah disini ada rencana cicilan bulanannya Nah disini ada pembayaran bulanan kita klik Nah ini adalah rincian setiap bulan yang perlu kalian bayar selama setidaknya 6 bulan Nah selanjutnya setelah kita tahu untuk rinciannya Di bagian bawah disini teman-teman tinggal pilih rekening pencairaan Nah untuk rekening pencairaan disini disini teman-teman bisa langsung arahkan ke dana Dengan cara kita klik tautkan rekening bank Nah selanjutnya disini kita akan langsung diminta memasukkan nama bank, nama pemilik dan juga nomor rekening Nah untuk nama banknya sendiri kita sesuaikan dengan yang ada di dana barusan Yaitu bank permata ya teman-teman Nah disini kita cari permata bank Nah selanjutnya setelah ketemu untuk permata bank atau bank permata Silahkan kalian konfirmasi Lalu disini ada nama pemilik rekening Nah pada bagian nama pemilik rekening ini Kalian isi dengan nama yang kalian daftarkan di aplikasi dana Nah selanjutnya setelah namanya sudah kita masukkan Di bagian bawah disini ada nomor rekening Nah di nomor rekening ini kalian tinggal tempel nomor rekening permata yang kalian ambil di aplikasi dana Nah disini kita tempel atau paste Nah selanjutnya setelah semuanya sudah kita isi Teman-teman tinggal klik pada bagian tombol lanjutkan Nah selanjutnya disini biasanya kita akan diarahkan ke bagian penarikan last bone kembali Namun disini yang perlu kalian perhatikan Disini pada bagian rekening pencairan Nah disini kita klik kembali Maka disini biasanya akan ada dua pilihan teman-teman Nah disini adalah rekening pribadi saya Lalu di bagian atas disini adalah rekening dana Nah disini saya pilih rekening dana Lalu kita klik konfirmasi Nah selanjutnya setelah rekening pencairannya Sudah kita pilih ke dana Jadi disini teman-teman tinggal pilih pada bagian tujuan pinjamannya teman-teman Nah disini kita klik tujuan pinjamannya Disini ada kebutuhan sehari-hari Keperluan konsumtif Modal usaha Biaya pengobatan dan lain sebagainya Nah disini misalkan saya itu ingin coba pinjam untuk modal usaha Jadi disini saya pilih modal usaha Lalu selanjutnya setelah kita pilih modal usaha Disini kita bisa tutup Nah selanjutnya setelah tujuan pinjamannya sudah dipilih modal usaha Teman-teman tinggal klik pada bagian tombol tarik kredit Maka nantinya disini akan langsung diproses oleh pihak Lazada Untuk pencairan pinjaman saldo dana ini Jadi kalian tinggal tunggu terlebih dahulu untuk prosesnya Nah jadi seperti itu untuk bagaimana cara pinjam saldo dana di aplikasi Lazada Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh